Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabarnya di pagi yang indah ini Sahabat-sahabat surga ku Sahabat-sahabat filah manat rezeki Yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah SWT Saya doakan Seluruh sahabat filah yang dihadirkan keajaiban demi keajaiban oleh Allah SWT Yang dihadirkan kesehatan Yang dihadirkan ke lapangan kemudahan dalam seluruh hajat-hajatnya Seluruh aktivitasinya Amin Allahumma amin Ya Allah ya Rabb Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Ya Allah Jadikanlah Kepada kami semua ini termasuk hamba-hambamu Yang senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Rabb Waris kunto hiban Dan jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang senantiasa Dengan kami terus belajar mengingatmu Terus mendekat kepadamu Termasuk menyimak voice note ini Menjadi bagian pula terhitung oleh malekat-malekatmu Sebagai amal ibadah yang kau terima ya Rabb Sebagai amal solih kami Untuk bisa Menjadi wasilah kami menghadap kepadamu ya Rabb Amin Allahumma amin Sahabat filah Sahabat surga yang dibuliakan dan dibahagiakan oleh Allah SWT Sekiranya kita itu Sedang diamanahi oleh sesuatu oleh orang lain Kira-kira bagaimana kita menjaganya Coba kita ingat-ingat Semisal sahabat-sahabat filah Ataupun diri kita ini Sedang dititipi atau diamanahi Sebuah mobil oleh sahabat dekat kita Atau oleh tetangga kita Saking amanahnya kita Ada orang hendak mau menghampiri saya Atau anak kecil sedang main Didekat mobil yang dititipkan kepada kita Itu kita menjaganya luar biasa Jangan dekat-dekat Nanti lecet Itu bukan milik saya Masya Allah Namun ketahui lah sahabat-sahabat filah Sahabat surga Yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah SWT Itu baru titipan makhluk Baru titipan tetangga kita Baru titipan orang lain Kita amanahnya luar biasa Lalu Bagaimana dengan titipan-titipan Allah Yang Allah titipkan kepada kita Terkait dengan mata Yang sejatinya Allah titipkan kepada kita Allah amanahkan kepada kita Untuk senantiasa melihat hal-hal yang baik-baik Allah titipkan telinga kita Lisan kita Untuk senantiasa mendengar hal-hal yang baik-baik Dan senantiasa menjaga lisan ini Senantiasa bertutur kata yang baik-baik Lantas apakah kita sudah seamanah Ketika kita menjaga amanahnya dari Makhluk Ketika kita diamani oleh Allah SWT ini Mari kita jawab dalam hati kita Masing-masing sahabat filah Sudah amanahkah kita Untuk menjaga kaki kita Senantiasa melangkahkan kaki Di tempat-tempat yang diridai oleh Allah Bagaimana dengan tangan kita Bagaimana dengan amanah-amanah yang lainnya Yang Allah titipkan kepada kita Sudahkah kita amanah menjaganya Maka ketika kita masih ternyata Masih banyak yang belum bisa amanah Dalam menjaga titipan-titipan Allah ini Maka inilah kita masih berlumuran Dengan namanya perisai rezeki Ayo sahabat-sahabat filah Sahabat surga ku Raihlah Cintanya Allah Dengan kembali bersimpuh kepada Allah Dengan taubat-taubat kita Dengan taubatan nasuhah kita Dengan istighfar-istighfar kita Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 222 Innallaha yuhibbut tawabina Wayuhibbul mutatahirin Sesungguhnya Allah itu Mencintai Menyayangi Orang-orang yang bertawabat Dan juga menyayangi Orang-orang yang senantiasa Mesucikan diri Masya Allah Dari firman Allah ini Kita bisa ambil pelajaran Yang sangat luar biasa Jika kita sebagai orang tua Rasa sayang kita Rasa cinta kita Kepada anak kita Masya Allah Tidak bisa kita Ya Banding-bandingkan Tidak ada tolak ukur pasti Untuk bisa menghitung Seberapa besar Cinta kasih kita Kepada anak kita Saatnya cintanya orang tua Kepada anak Masya Allah Anak sampai belum bilang Lapar saja Belum minta sesuatu Kita sudah ifat luar biasa Banting tulang Untuk merealisasikannya Kita mencarikan nafkah Kita mencarikan makanan Agar anak ini Ya tidak sampai Meminta makanan Kita sudah sediakan Sudah kita hidangkan Itulah rasa cintanya Kita orang tua Kepada anaknya Lalu Jika Allah sudah cinta Dengan hambanya Hamba-hamba Yang senantiasa bertawabat Maka cintanya Allah itu Melebihi seluruh Cintanya makhluk Maka Jika anak saja Belum bilang Orang tua itu Karena cinta Sudah menyediakan Maka jika Allah Cinta dengan hambanya Sudah cinta dengan kita Kita belum minta Sekalipun Allah sudah Hadirkan Ijabahnya Baru di benak kita Baru di batin kita Allah langsung hadirkan Kenapa? Karena Allah sudah cinta Dengan kita Kalau Allah sudah sayang Dengan kita Cinta dengan kita Hal-hal yang Yang lain-lain Yang ingin menghalangi Sekalipun Tidak ada yang Bisa sahabat-sahabat Jika Allah sudah berkehendak Maka Masya Allah Hidup ini penuh nikmat Hidup ini penuh Lapang Yang dihadirkan Berbagai Kemudahan Demi kemudahan Hingga Dunia dan akhirat kita Amin Allahumma amin Maka Mari sahabat-sahabat Di pagi hari yang indah ini Sambil mengawali hari ini Yuk senantiasa Kita lantutkan Zikir kita Disertai dengan Istighfar kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Rabb Kami pernah punya salah ya Rabb Dan banyak sekali Salahan kami ya Rabb Astagfirullahaladzim Ampunilah kami ya Rabb Ampunilah Kesalahan kami ya Rabb Astagfirullahaladzim Kami tidak akan mengulanginya lagi ya Rabb Astagfirullahaladzim Kami siap belajar ya Rabb Kami siap belajar dari kesalahan ini ya Rabb Astagfirullahaladzim Mari sahabat-sahabat vilahku Sahabat-sahabat surgaku Hadirkanlah keridoan Allah Dengan jalan Senantiasa Kita buka pintu-pintu taubat Kita senantiasa Jemput ridanya Allah Ampunan Allah Dengan senantiasa Melepaskan perisai-perisai rezeki kita Buruh saya berpesan Jika engkau berhati-hati dari dosa Maka engkau akan merasakan surga Sebelum surga yang sesungguhnya Masya Allah Artinya Ketika Allah itu sudah benar-benar Mengampuni kita Kita terhindar dari dosa Bahkan saking hati-hatinya Kita Tidak berbuat dosa Masya Allah Kalau Allah sudah mengampuni kita Maka sudah pasti Allah akan mencukupi kebutuhan kita Bahkan Tanpa kita memintanya sekalipun Masya Allah Hidup kita pun kira penuh lapang Baik urusan dunia Maupun urusan Akhirat kita Yuk sahabat surgaku Sahabat-sahabat vilah Kita maksimalkan Ketika Allah masih hadirkan Ya nafas untuk bisa kita hirup Allah masih sediakan Nyawa kita itu masih belum lepas dari kerongkongan Ayo bareng-bareng sahabat-sahabat vilah Kita manfaatkan betul-betul Untuk senantiasa Kita Memohon ampunan dari Allah SWT Semangat pagi sahabat surgaku Barakallahu fikum Semoga voice note ini Bisa memberikan manfaat Untuk kita semuanya Saya Muhammad Sofi Al-Hayradai Sertifat Trader Manet Rezeki Sampai jumpa di Voice note Voice note Besok Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh